Intro Rugi pake banget deh foodies kalo pecinta kulit ayam nih kalian gak jajan disini Menurut jagoannya kulit ayam super crunchy yang digoreng dadakan Nah yang bikin spesial kita bisa pilih aneka pilihan sambal Mulai dari sambal lokal sampe sambal internasional Nama warungnya nasi kulit sasak gantung foodies Foodies waduh nih liat deh ini kulit yang sudah diungkep banyak banget Ini kurang lebih sekitar 20 kiloan Tapi ini sih gak seberapa Karena yang punya ini nyetok kulit sehari tuh bisa 100 kilo lebih ya kang ya Tuh 100 kilo lebih ini belum apa-apanya Datengnya tuh banyak banget orangnya sehari Jadi wajar lah kalo nyetok kulit ini sampe ratusan kilo Wih gokel satu kuintal pas weekdays doang loh itu Nah kalo lagi weekend bisa habis sekitar 1,5 kuintal Dan ini baru terhitung kulit ayamnya aja Itu belum termasuk laku lainnya loh ya Seperti jantung, ati ampolla, usus, potongan ayam Wadidaw By the way sebelum digoreng untuk disajikan Kulit ayam ini sebelumnya sudah melewati proses kukus yang cukup lama Berbarengan dengan aneka macam rempah khas desantara Seperti kunyit, langkoas, jahe, bawang merah, bawang putih, merica, kayu manis, pala, jinten, dan kawan-kawan yaitu budis Proses ungkep dilakukan selama 1 jam Untuk sekali masak sebanyak 2 kilogram Jadi proses ungkepnya selalu jalan terus nih budis Alias gak pernah putus sama kehubungan kita ya Nah proses penggorengan kulitnya itu dilakukan sebanyak 2 kali Untuk mendapatkan tingkat kematangan yang sempurna Biar garing-garing gimana gitu ya Tapi kayaknya gak usah nunggu sampai matang deh Yang udah matangnya ready tuh budis baru banget diangkat Ini dia budis kulit yang sudah matang Siap dihidangkan dan siram dengan aneka sambal yang super lezat Padahal gak pake sambal juga keliatannya udah menggoda banget ya budis Ya budis kulit ayam yang udah digoreng disajikan bersama sambal nih Aih mantep ya bisa request mau campur atau dipisah Mau pake chili oil, sambal merah, cabai hijau, atau lada garam Semuanya recommended budis Nah kalo gak suka pedas bisa request original atau pake taburan serundeng Wih gokil gak tuh Disini juga tersedia janteng ayam loh Ati ampelah kepala ayam, tahu, tempe, dan kol goreng Dan ini dia nih yang gak kalah eksis Jumtut goreng alias lada air yang digoreng dadakan kayak gini Wah wajib banget nih budis kalian cobain Baiklah kalo gitu menu pesanan Kiki udah berjajar rapi Nah mumpuh masih panas gas kan langsung kita makan aja yuk Selamat makan, Bismillahirrahmanirrahim Ini budisnya garing ya Ini garing banget Tuh Dan ini gurih banget karena memang sudah diungkep itu kurang lebih sekitar 1 jam Jadi ini kita rasanya tuh nikmat banget Ini kulit yang paling juara pedasnya Enak banget Wah bener-bener pedas sih Buat yang pencinta pedas Aduh ini tuh juara banget Enak banget kulitnya Duh Kiki bikin gelar aja deh Tapi emang seenak gitu sih budis Nyata bener loh sisnya Guri, pedas, rempahnya juga berasa Bikin yang makan tuh langsung lupa Kalo dia lagi makan pedas kayaknya Ini nih yang namanya pedas tapi nagih ya Gak bikin kapok Eh ada satu lagi nih budis yang bikin sajian warung ini beda Tingkat kegaringan kulitnya bisa disesuaikan sama selera kita loh Mau request digoreng basah bisa Mau request digoreng super garing Pastinya bisa juga Pokoknya semuanya bisa diatur Aman Nah kalo Kiki sih lebih suka tipe goreng-garing gitu budis Pas digigit tuh Gak nahan bener bunyi kiriuknya Mau jok Kali mau sini deh Kayaknya harus buru-buru deh Kita cek dulu tempatnya Karena ini penuh banget Sekarang nih ya Ini meja nya full Full banget orang-orang Dan rata-rata sosnya itu memang kulit chili oil Berpaduan yang sempurna banget ini ya Antara basic lid ayam yang berbumbu repah Dengan aneka macam sambalnya tuh yang niat banget Semua komponen rasa sambalnya on point ya It's gak cuma so pedas Tapi rasa gurih manis, rempah, pokoknya semuanya kompak Kalo makan disini cobain juga usus dan jantung gorengnya budis Jaminan pasti bikin lagi Terutama buat kalian para pecinta jeruan ayam nih Ini jantung ayam pakai chili oil Kita aduk-aduk pakai nasi Biar tambah nikmat Budis Mari makan Nikmat banget ya Ini walaupun kudik Kususus Jantung Sumpah Ini gak ada ambis-ambisnya sama sekali Karena memang sudah dibumbu Sudah dikasih rempah-rempah sedemikian rupa Biar enak, biar abisnya hilang Dan gorengnya pun pas banget Enak banget Nah Ki, terjawab sudah ya Kenapa sekali jualan bisa sampai 1,5 kuintal kulit ayam yang ludas Karena emang ternyata senikmat itu Padahal tempat ini baru buka loh bulan Februari tahun 2024 ini foodies Tapi ternyata menu yang ditawarkan sudah banyak diterima oleh para penikmat ya Salah satu yang gak kalah jadi incaran menu ini nih Jukut goreng Ada 2 jenis sayuran goreng disini foodies Kailan dan selada air Semuanya disajikan dengan cara digoreng lalu dikasih taburan bumbu kaldu ayam Makanya rasanya jadi senikmat itu Wah dominan gurih-gurih segar gitu lah foodies Pas banget ya Jadi pendamping menu perkulitan yang perspedes Gimana foodies? Udah mulai keroncongan belum perutnya? Cus ya ajak besti dan keluarga Buat nikmatin saja nasi kulit lazis disini Harganya receh aja kok Mulai dari 10 ribuan foodies Nah goks banget gak sih recehnya? Aduh Tuas banget makan disini gak salah pilih foodies Foodies kalau mau datang kesini Kalau lagi ke Bandung Jangan lupa mampir ke nasi kulit Sasagantung Padatnya di Jalan Sasagantung nomor 15 Bukanya 24 jam Foodies jangan kemana-mana Tetap saksikan terus makan receh Menu receh tapi rasa gak receh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.